Nah, lihat tuh. Apaan coba gelap begini ada putih-putih melayang sendirian? Lihat sampai habis, sahabat. Syukurnya cuma emak-emak pulang tarawih dari masjid naik skuter tanpa lepas mukena. Kirain sosok mistis gitu. Lagian si emak emang boleh secuek itu. Kenapa sendirian gelap-gelap juga sih? Emang teman barengannya kemana? Minimal pakai lampu tambahan gitu otopadnya. Biar pengendara lain juga lebih awas kalau lihat dari jauh. Tapi ya, siapa sih yang berani negur emak-emak khawatir kuorat atau durhakan nanti. Yaudah, mumpung lagi bulan penuh ampunan, kita maklumin aja deh ya, sahabat. Lanjut deh, mak, riding-nya. Halo, selamat pagi, Donny. Halo, selamat pagi, Retno. Dan selamat pagi juga sahabat RTV. Nah, Retno, ini sudah memasuki hari ke-9 puasa. Gimana nih puasanya? Iya ya, sudah tidak terasa nih. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga puasa sahabat RTV juga lancar ya. Nah, namun sayangnya nih, Retno, di sejumlah daerah ini warga harus berpuasa di tengah banjir. Betul sekali, dan karena memang di beberapa lokasi ya, seperti Semarang, Kudus, bahkan hingga saat ini masih mengalami musibah banjir dan harus mengungsi. Betul sekali. Dan langsung saja bersama saya, Donny Hermatra. Dan saya, Retno Ayu, inilah lensa Indonesia Pagi Selengkapnya. Itu kamu. Nah, informasi yang satu ini viral nih. Setelah viral emak skuteran tadi, nah kalau yang viral berikut ini juga gak kalah heboh dan lebih ke nostalgia sedikit haru nih sahabat. Terutama kamu yang semasa sekolah menjalani rutinitas ini nih setiap bulan Ramadan. Ya betul, videonya ini tentang semangat puluhan bocah sekolah, usai tarawih di masjid. Penasaran, semangat, karena apa? Kita simak bersama videonya berikut ini. Ayo, siapa yang kangen masa-masa sekolah kayak gini? Jadi ini tuh rutinitas anak-anak usia sekolah setiap bulan Ramadan, sahabat. Setiap malam habis sholat tarawih, mereka dapat tugas dari guru masing-masing di sekolahnya untuk minta parah penceramah. Seperti yang terlihat dalam klip ini, anak-anak langsung berbaris untuk meminta tanda tangan ustaz. Ustaz akan mendadak artis saat bulan puasa. Dan ternyata ini sudah diterapkan dari generasi ke generasi di tiap sekolah yang ada mata pelajaran agama Islam. Warganet pun dibuat rindu dengan masa-masa ketika sekolah dulu. Ya, siapa tahu beberapa tahun ke depan, justru anak-anak inilah yang akan merindukan momen-momen bulan Ramadan seperti ini. Nah, Retno, jangan juga sahabat RTV memasuki pekan kedua bulan Ramadan. Warga kini memiliki kegiatan antrian baru nih. Kalau biasanya antrian takjil atau bahan pangan, kali ini ada antrian uang receh. Betul ini, meskipun lebaran masih sekitar 21 hari lagi, tapi warga ini sudah ramai menyerbu mobil penukaran uang milik Bank Indonesia di Pasar Palmera, Jakarta Pusat. Wih, antrian apa nih siang-siang? Panjang banget. Ternyata, oh ternyata, ini antrian penukaran uang receh, sahabat. Lihat tuh antriannya, cukup panjang sampai ke pintu masuk Pasar Palmera, Jakarta Pusat. Warga bisa menukar uang pecahan kecil dari seribu hingga lima puluh ribu rupiah. Tapi, gak bisa langsung antri ya, daftar dulu secara online di situs Bank Indonesia. Warga yang memanfaatkan layanan ini mengaku sengaja menukarkan uang receh untuk berbagi dengan saudara saat idul fitri nanti. Ya untuk pribadi sih, untuk bagi-bagi ponakan sama keluarga aja. Untuk lebaran nanti ya? Iya, betul untuk lebaran. Tadi tukernya berapa nominal ya? Tadi sih 3 juta. 3 juta. Sisa gak sih? Alhamdulillah sih enggak sih, karena aku benar-benar standby banget dari Hamin 7, dibukanya bank keliling ini. Dalam sehari, Bank Indonesia menyediakan kuota 300 orang penukar uang pecahan kecil dengan maksimal penukaran 4 juta rupiah per orang. Mobil penukaran uang receh pun akan terus diterjunkan di sejumlah lokasi di setiap provinsi setiap hari hingga mendekati idul fitri. Dari Jakarta, Andrianus RTV. Ya selain wadik, bagi-bagi uang ini juga menjadi tradisi saat lemparan nanti. Untuk itu, Bank Indonesia sudah menyiapkan 23,2 triliun uang baru untuk wilayah Jawa Timur. Layanan penukaran uang tersebut tersebar di 500 titik seperti di pusat perbelanjaan dan juga res area. Lebaran sebentar lagi nih, sahabat udah punya pecahan uang receh belum untuk dibagi-bagi. Kalau belum, sekarang waktu yang tepat untuk mendatangi bank-bank yang melayani penukaran uang receh. Untuk melayani penukaran uang pada idul fitri 2024, Bank Indonesia sudah menyiapkan uang baru sebesar 23,2 triliun rupiah untuk wilayah Jawa Timur. Jumlah tersebut meningkat 4 persen dibanding tahun sebelumnya. Uang yang disiapkan mulai dari pecahan seribu hingga 50 ribu rupiah. Layanan penukaran uang baru ini bekerjasama dengan lembaga perbankan lainnya dan tersebar di 500 titik di seluruh Jawa Timur. Selain itu, dalam rangka mendorong dan mendukung mudik lebaran, Bank Indonesia juga menyediakan layanan penukaran uang di res area di seluruh Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Nah, di segmen Lensa Ramadan kali ini kita akan mengunjungi sebuah masjid di Rusia yang ternyata memiliki hubungan spesial dengan Indonesia, khususnya dengan Presiden pertama Soekarno. Ya, masjid ini dikenal sebagai Masjid Biru yang berada di kota St. Petersburg. Lantas apa yang membuat Masjid Biru di kota St. Petersburg ini memiliki hubungan spesial? Kita lihat bersama. Halo Sobat RTV, selamat sore. Dalam segmen Lensa Ramadan kali ini, saya, Amatya Prira, akan mengajak teman-teman semua ke salah satu masjid terbesar di kota St. Petersburg, Rusia. Masjid ini merupakan salah satu tempat, khususnya untuk umat muslim yang berada di kota St. Petersburg, Rusia, untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya di bulan Ramadan. Kalian penasaran seperti apa? Yuk kita ke tempatnya! Selamat datang di kota yang melambangkan kemegahan seni dan sejarah. Kota yang mempesona dengan keindahan arsitekturnya yang megah dan kekayaan budaya yang tiada tarah. St. Petersburg, Rusia. Jauh di utara, di tepi sungai Neva yang membelah kota ini, terbentang pemandangan yang memukau, menampilkan jajaran bangunan di sejarah yang berjajar dengan anggun di sepanjang tepi sungai. Di tengah gemar lapai kota ini terdapat sebuah landmark yang menghadirkan keajiban yang tak terlupakan. Ya, itu adalah Masjid Soekarno yang gagah berdiri, menjelma sebagai titik cemerlang keindahan di tengah-tengah kemerlapai St. Petersburg. Masjid ini memiliki berapa nama? Di antaranya Masjid Gorkoskaya, karena Masjid ini memiliki letak yang dekat dengan Metro bawah Tanah Gorkoskaya. Yang kedua, Masjid ini disebut sebagai Masjid Biru, karena Masjid ini memiliki kubah berwarna biru di atasnya. Dan yang terakhir, biasanya masyarakat Indonesia menyebut Masjid ini sebagai Masjid Soekarno, karena Masjid ini memiliki hubungan sejarah dengan Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Isinyur Soekarno. Oleh karena itu, Masjid Biru ini menjadi tujuan wajib, khususnya bagi wisatawan Indonesia yang berkunjung ke kota St. Petersburg, Rusia ini. Yuk, kita ke dalam! Masjid Soekarno juga dikenal sebagai Masjid Biru, bukan hanya sebuah tempat ibadah bagi umat muslim, tetapi juga sebagai simbol toleransi dan keharmonisan di tengah-tengah kebisingan dunia. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1910, dan kemudian secara resmi dibuka pada tahun 1913. Sebelumnya, perolehan izin pembangunan rumah ibadah umat muslim di kota ini sangatlah sulit. Kemudian pada tahun 1907, Sar Nikolas II akhirnya memberikan izin pembangunan masjid ini, sebagai penghargaan atas kontribusi warga muslim yang turut pembangun kota St. Petersburg. Masjid ini dibangun dengan meniru arsitektur Gwes Amir, makam dari timur lain yang disamarkan Uzbekistan. Masjid ini dilengkapi menara setinggi 49 meter, kubah setinggi 39 meter, dan mampu memuat hingga 5.000 jamaah. Bagian muka dari bangunan masjid ini merupakan gabungan ornamen oriental, dan mosaik biru-biru. Dinding masjid ini dibuat dari batu granit abu-abu, dan kubah serta menaranya ditutupi dengan mosaik keramik berwarna biru langit. Bagian depan masjid dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, sementara bagian dalamnya dibuat dari marmer berwarna biru, dan lantainya dilapisi oleh karpet yang dibuat para perajin dari Asia Tengah. Hubungan sejarah masjid ini dan senior Soekarno dimulai pada tahun 1956, yang pada saat itu Presiden Soekarno berkunjung ke beberapa kota di Rusia, termasuk St. Petersburg. Di kota ini Soekarno melihat bangunan yang diakininya sebagai masjid, tapi pada saat itu masjid ini digunakan sebagai gudang medis. Kemudian Soekarno meminta izin kepada pimpinan tertinggi Uni Soviet, yaitu Nikita Sergei Veskurshev, agar masjid biru ini diadafungsikan kembali sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Kehangatan Ramadan di masjid biru juga membawa nostalgia, dan kerinduan bagi para jamaah dari berbagai negara-negara muslim lainnya. Bagi mereka yang jauh dari tanah air, masjid biru bukan hanya sebuah tempat ibadah, tapi juga menjadi sebuah tempat titik keberkahan untuk mengingatkan akan akar dan identitas agama mereka. Saya berharap untuk teman-teman semua di bulan Ramadan yang suci ini akan membawa perdamaian, kesucian, dan keberkahan bagi kita semua. Saya, Amacaya Perwira, dari Kota Sain Mitersbuk Rusia, pamit undur diri. Bye! Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat ATV pada selasa malam, pihak polisian membubarkan paksa pengunjuk rasa penuntut hak angkat mengusut kecurangan pemilu yang masih pertahan di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Bentrukan tak terhindarkan saat proses pembubaran karena masa meminta kepolisian membebaskan rekannya yang ditahan oleh petugas. Selasa malam, aksi saling dorong antara masa pengunjuk rasa dan petugas kepolisian terjadi saat polisi meminta masa pengunjuk rasa pendukung hak angkat mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 untuk membubarkan diri. Pembubaran ini dilakukan karena aksi unjuk rasa sudah melewati waktu yang ditentukan, yaitu hingga jam 6 sore. Polisi menahan beberapa orang karena diduga melanggar hukum. Bentrukan pun pecah karena masa tetap bertahan di depan gedung DPR RI Jakarta sambil meminta rekan mereka yang ditahan polisi dibebaskan. Polisi yang tidak mau bernegosiasi memilih membubarkan masa pengunjuk rasa secara paksa. Masa pengunjuk rasa pun mundur teratur dari depan gedung DPR RI. Setelah beberapa saat, pihak kepolisian bisa membubarkan masa dan membuka kembali jalan Gatot Subroto yang sempat tertutup sejak selasa siang. Dari Jakarta, Andrianus RTV Sobat RTV, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Artis senior pemain film dan sinetron Doni Kesuma tutup usia pada selasa malam kemarin. Doni menghabuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena penyakit lemah cantung yang dideritanya sejak tahun 2015. Artis senior Doni Kesuma tutup usia pada selasa malam. Sebelum menghumbuskan nafas terakhir, Doni sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengidap penyakit lemah jantung. Keluarga tak menyangka jika Doni yang sempat dalam kondisi sehat kembali menurun hingga akhirnya menghadap Sang Halik. Ada sakit jantungnya sendiri itu sepertinya udah dari 2015. Itu udah mulai dipasang ngeri. Ya aku, kita semua, kita semua keluarga menyaksikan di dalam ruangan tersebut. Itu perasaan kita campur, aduk. Tadinya kita harusnya happy, akan melakukan tahun ini kan lebaran, mau pergi-pergi, udah bikin rencana, namun Allah bertakdir lain. Sejumlah relasi, termasuk kalangan selebritas dan kerabat almarhum Doni mendatangi rumah duka di perumahan Taman Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk memberikan ungkapan duka mendalam kepada keluarga. Mereka mengetahui kondisi kesehatan Doni terakhir sebelum menemui ajalnya. Paling terakhir sih, terakhir yang di tahun kemarin yang lalu barengan ada perform gitu, dia memang sudah agak disesak ya makasih ya, udah gak selancar dulu lah gitu. Karena aku itu kayak terengah-engah kalau ngobrol. Semasa hidupnya Doni Kusuma dikenal sebagai atlet nasional softball yang kemudian beralih profesi menjadi aktor yang kemudian melambungkan namanya. Pria kelahiran Bandung 6 Juni 1968 ini pernah mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games 1997 di Jakarta dengan meraih medali emas di cabang olahraga softball. Namun pas casi Games 1997, Doni memutuskan terjun di dunia akting. Di dunia inilah, nama Doni naik daun dan memerankan sejumlah film di kurun tahun 2010 hingga 2023. Di antaranya Love and Adelweiss, Kawin Kontrak 3, dan My Idiot Brother. Selain film, Doni juga membintangi sejumlah sinetron di kurun tahun 1997 hingga 2021. Di antaranya bidadari yang terluka, Cintailah Aku Selamanya, Siti Nurbaya, Polis 86, Raja Wali, dan Jodoh Wasiat Bapak Babak Kedua. Rencananya keluarga akan memakamkan almarhum Doni Kusuma di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari Rabu ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan, RTV. Demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini. Sahabat RTV, saya Ratno Ayu. Dan saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keberusamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktifitas, selamat berpuasa, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!